Intro Ngaku dirinya cuek bebek, Lesti Kejora curhat ke Ayu Ting Ting sempat sakit hati lantaran komentar seperti ini. Nama penyanyi danggut, Lesti Kejora makin hari makin melambung. Terlebih, sang hiduan ini kerap bertengger di daftar trending youtube beberapa kali. Hal ini bermula dari dirinya yang menghadiri pernikahan sang mantan kekasih, Rizky Dea dan kini soal kedekatannya dengan Rizky Bilar. Popularitas yang didapatkan Lesti rupanya juga diiringi dengan adanya komentar buruk netizen. Perkataan haters apa yang paling parah yang dede terima? Tanya Ayu Ting Ting dikutip dari youtube Kiss UTV, Rabu, tanggal 9 September 2020. Pelantun lagu melepasmu dengan ikhlas tersebut mengatakan dirinya tidak suka jika orang tuanya ikut di komentari buruk. Yang bawa-bawa orang tua, sih, kalau buat dedek, mah, tentang, bapak, ungkap Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas menjelaskan jika orang tuanya tidak pernah menuntut macam-macam padanya. Ya, dibilangnya orang tua dedek selalu. Intinya, kalau untuk kasus kemarin, dibilang bahwa orang tua dedek itu pilih-pilihlah buat dedek, buat pasangan dedek. Padahal, orang tua dedek itu sebenarnya nggak pernah menuntut apa-apa, tuturnya. Perempuan 21 tahun tersebut mengatakan jika pembahasan orang tua sensitif untuknya. Itu, sih, sensitif kan, ya, kalau udah bawa-bawa keluarga, orang tua. Kalau kita, mah, yaudah gitu, tutur Lesti. Sementara itu, Lesti mengatakan dirinya lebih santai jika komentar buruk itu ditujukan padanya. Tapi, belum tentu mental sama pemikiran orang tua, keluarga kita, sama. Kalau kita, mah, yaudah bodo amat. Lesti mengatakan dirinya orang yang cuek dan tidak suka membaca komentar warganet. Karena dedek itu bukan tipikal orang yang suka baca komentar satu-satu gitu, loh. Cuek, jadi, kalau mau post foto di Instagram, cari foto yang bagus, post, udah, selesai, papar Lesti. Dirinya memilih mengabaikan komentar yang tidak baik. Paling baca sebentar, lihat, takut ada yang kenal. Kalau nggak dibalas, kan, takut dibilang apa. Selebihnya, kalau yang nggak baik-baik, mah, nggak pernah dibaca. Buat apa baca hal-hal yang buat kita sakit hati? Bodo amat, kata Lesti Kejora. Selamat an-kata Lesti Kejora. Terima kasih.